Halo guys, kembali lagi bareng Bang Satya guys Nah, jadi di video kali ini Bang Satya bakalan share lagi Ini adalah map yang keren lagi guys Bang Satya pernah bikin map ini, cuman di patch yang lama ya Di patch yang lama itu udah gak walk Dan sekarang Bang Satya bikin lagi di patch yang paling baru Nah, jadi simak video ini supaya kalian gak bagal fokus Karena kemarin banyak sekali yang gagal fokus ya Gara-gara Bang Satya pake drone Tapi bilangnya drone-nya gak walk lah yang gini-gini ya Pokoknya karena mungkin kalian tuh gak nonton gitu Jadi buat temen-temen yang kemarin komen Dan Bang Satya gak bales juga gak kasih like juga Berarti kalian gak nonton videonya guys Karena disitu Bang Satya sudah menjelaskan secara detail Kita langsung saja ke tutorialnya ya guys Nah, yang pertama kalian download seperti biasa Ini adalah Zarchiver Nah, Zarchiver ini kalian bisa download di Playstore Ataupun di deskripsi Bang Satya Nanti Bang Satya taruh ya guys Nah, kalian buka Dan kalian juga harus download yang namanya Data scriptnya ada di deskripsi Bang Satya guys Silahkan kalian download disitu Oke, kalau kalian sudah download Nah, disini untuk map ini Bang Satya sudah menjelaskan untuk drone view-nya Jadi buat temen-temen yang kemarin Memang kalau misalkan mapnya gak ada drone view-nya Berarti memang itu gak bisa dipasangi drone ya Nah, kalau ada drone view-nya Bang Satya bakalan tetap Bilang kalau ini ada drone view-nya gitu ya guys Nah, oke guys Jadi setelah kalian download datanya Atau download scriptnya di deskripsi Bang Satya Nah, disini kalian tinggal ekstrak saja Untuk file-nya guys Kalian tinggal klik saja Kemudian ekstrak disini Dan seperti biasa Passwordnya bakalan muncul di video Buat temen-temen yang kepengen download Gak ribet media fair Kalian tonton video ini sampai selesai Dan kalian bakalan nemuin passwordnya Dan buat temen-temen yang gak pengen ribet Dan pengen scriptnya saja Silahkan kalian download juga Bisa menggunakan link receh ya Jadi mungkin buat kalian juga Yang pengen nonton juga Silahkan nonton Yang pengen ngasih donasi buat Bang Satya Untuk link-link receh Silahkan kalian download Yang merasa bisa Download lah dengan link receh Oke guys, kita oke Nah, kemudian kalian buka Untuk foldernya Seperti biasa disini ada folder Android Kemudian kalian salin Kemudian kalian masuk ke memori perangkat Dan kalian pastikan disini Seperti biasa guys Pastikan Nah, caranya sangat mudah sekali Oke, kita bakalan cobain Untuk mapnya Pokoknya map ini Work banget di Klasik maupun rank Nah, disini Bang Satya sedikit Jelaskan lagi Buat teman-teman yang kemarin Gagal fokus ya Soal drone view-nya Nah, disini Bang Satya Menggunakan drone view Yang work di custom guys Jadi yang ini Yang standar view Itu work di custom saja Dan nanti kalau misalkan Kalian menggunakan Map ini di rank Maupun di klasik Itu bakalan Menjadi view standar Nah, kalau yang drone view Itu memang work Jadi Bang Satya sudah sediakan Yang drone view ya Itu work Di rank maupun di klasik guys Tapi Itu mode vertical Oke, sekali lagi Itu mode vertical Bukan versi horizontal Jadi versi horizontal itu Sudah memang punah ya Anggap saja sudah punah lah Karena Bang Satya juga Sudah mencari-cari Cara dan solusinya Sudah nggak bisa Yang bisa itu Hanya menggunakan Aplikasi pihak ketiga Dan itu sangat beresiko Jadi Bang Satya Nggak share lagi Untuk aplikasi pihak ketiga Takutnya Nanti banyak yang kena Bannet dan Sayang gitu ya Oke Nah, disini Kalian Silahkan setting dulu Untuk mapnya Di mode hike ya Karena Map ini work banget Di mode hike Karena Bang Satya juga Bikinnya disitu sih Nggak bikin di mode smooth ya Mungkin next selanjutnya Bakalan Bang Satya bikin Di mode smooth Mungkin ya Tunggu aja pokoknya guys Nah, setelah kalian setting Di mode Yang hike Sebelum kalian masuk Kedalam matchnya Silahkan kalian setting dulu Mapnya Menggunakan yang ini ya guys Yang the classical place Dengan caranya seperti ini Misalkan memang map kalian Sudah seperti ini Kalian Pindah dulu Kemudian pindah lagi Ke the classical place Kemudian konfirmasi Nah, ini berlaku Untuk satu kali saja Jadi satu kali Supaya mapnya Menjadi default Oke Nah, kita cobain Di custom Disini Bang Satya Bakalan gunain Lu Yi kali ya Pokoknya ini Bang Satya Menggunakan Drone view Yang work di custom ya Yang ini Yang Bang Satya pakai Dan kalau kalian download Yang drone view Yang memang Di deskripsi itu Drone view Itu work di klasik Maupun rank Tapi mode vertical guys Tapi Bang Satya Sudah coba bikin Ini sedikit Nggak pusing lah Tapi ya Masih pusing sih Tapi ya Kalian nilai sendiri aja Oke Disini Bang Satya Menggunakan yang Drone view di custom Oke, bentar Bang Satya Naikin dulu Nah, kemarin itu kan Banyak banget Yang request Bang Map yang keren lagi Ini map Salah satu Yang terkeren Menurut Bang Satya Karena ini Naruto gitu Mungkin banyak dari Teman-teman Suka anime ini Dan Kalau teman-teman Pengen request Atau Pengen ngasih Masukan ke Bang Satya Silahkan kalian Comment di deskripsi ya guys Atau Pengen dipikinkan Map apa Request Silahkan Tapi dengan satu catatan guys Kalian Nggak boleh bilang Bang Tolong dong Request Sesuai Sama dengan channel Inilah Channel itulah Udah Bang Satya Berkali-kali bilang Kalau misalkan Kalian Request Dan seperti itu Dan ada yang Kemarin ada yang bilang lagi Tapi Dikasih sumber Ya ini Please dong Soalnya Yang bisa bikin map ini Kalian bisa cek saja Di playlist Siapa dulu Bang Satya Atau orang itu Kalau orang itu Yang bisa Bikin dulu Dan Bang Satya Harus ngasih Nyantumkan Sumbernya Itu konyol Karena Bang Satya Juga nggak ambil Apa-apa dari dia Jangan bilang Ambil ilmu Kalau memang Ambil ilmu Nah kenapa Mereka nggak ngasih Sumber dari Bang Satya Padahal Bang Satya Dulu Pertama kali Yang bisa bikin Map-map ini Cek aja Kalau nggak percaya Oke Disini Bang Satya Malah curhat ya Oke kita Kembali ke Mapnya guys Nah jadi Map Naruto ini Salah satu map Yang terkeren guys Ntar Ini bisa ditinggikan lagi Nah jadi View pertama Atau di base nya Seperti ini Keren banget ya Dan tembok-temboknya Juga Keren banget Ini Bang Satya Rendahkan lagi Nah disini Bang Satya Menggunakan Rumput yang keren Jadi rumput ini Sebenarnya ada Rumput adalah Rumput yang Tumbuh di map Ultra High Tumbuh ya Jadi nggak Ini adalah map Eh bukan map ya Ini adalah rumput Yang digunakan Di map Ultra High Cuman Bang Satya Di adaptasikan ke sini Jadi lebih keren gitu guys Lebih mantep Lebih lebat Tapi keren ini guys Nah jadi Dalamnya seperti ini Ini adalah map Naruto Yang sangat keren Menurut Bang Satya sih Ini Eh Keren parah gitu Apalagi buat kalian Yang pecinta Naruto ya Yang kangen-kangen Dengan Naruto Katanya sih Naruto sudah meninggal gitu Siapa tau kan di Naruto Bisa bangkit lagi gitu Karena ada Jurus Edo Tensei Edo Tensei Membangkitkan mayat gitu ya Oke Nah ini mapnya Keren banget Bentar kita Coba ultimate nya Wih Kalau menggunakan ultimate Jadi keliatan semua ya Coba kita pakai tinggi Terus ultimate Sat Wih Mantep banget Ini mapnya Super keren Tuh Ini sedikit ada perubahan Di bagian apa ya Pokoknya Bang Satya agak sedikit Merubah Sesuatu disini Oh iya Di mapnya pokoknya Ada perubahan sedikit lah guys Kalian Mungkin buat teman-teman Yang dulu pernah Download map ini Mungkin Tau ya Dan maksudnya Agak sedikit bikin Shove Lebih enak Di mata Gak Gak bikin Mata pedih Ini salah satu Map cerah ya Keren banget Silahkan kalian download Dan kalian Comment Biasa guys Kasih penilaian Soal mapnya Bang Satya Oke Mantep banget Ini seperti ini Silahkan kalian Juga bisa Download versi drone nya Dan juga standarnya Jadi Bang Satya udah Kasih 2 Alternatif Nah Buat link nya itu Bang Satya juga udah Kasih 2 alternatif ya guys Ada yang Non password Dan ada yang password Jadi silahkan Kalian pilih aja sendiri Supaya adil ya Soalnya Banyak yang Kemarin bilang Bang susah Download nya Media fair aja Oke Jadi konsekuensinya Kalau kalian menggunakan media fair Jadi ya Kalian harus melewati Eh halus menonton video ini Sampai selesai Dan mencari password nya Dan kalau kalian Pengen gak ribet Ya silahkan Eh pengen Gak pakai password Ya silahkan kalian download Dengan link receh Mohon dimaklumi ya guys Karena disini Bang Satya juga Butuh makan Butuh Membayar internet juga Oke guys Mungkin sekian dulu Video Bang Satya kali ini Maaf Kalau Bang Satya disini Agak sedikit curhat Dan sampai jumpa lagi Di video Bang Satya selanjutnya Nanti Bang Satya Bakalan update lagi Sesuatu yang keren-keren Mungkin map Atau yang lainnya Untuk Sekinya Bang Satya Rem dulu Karena memang data Dari Mobile Legends Itu sedang Sedang diacak-acak ya guys Oke Mungkin sekian dulu Video Bang Satya kali ini Semoga bermanfaat Dan silahkan kalian download Jangan lupa like Dan share nya ya guys Ke teman-teman kalian Oke Bang Satya Pamitan dulu Bang Satya Sekian dulu Videonya Dan Bang Satya pamit Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax